1 tahun kemudian kami megangnya dari maincon dari Hansol bahwa setelah selesai 100% pekerjaan ini ada Batam Indonesia Free Trade Zone Authority atau BPSA BP Batam optimis progres pengerjaan proyek instalasi pengolahan air limbah atau IPAL yang saat ini dikerjakan oleh Hansol Emei dari negara Korea Selatan bakal rampung di Desember 2020 mendatang Kepala Bidang Pengolahan Limbah BP Batam Ius Rusmana mengatakan proyek yang menelan anggaran 43 juta USD dari dana dukungan pemerintah Korea Selatan melalui pinjaman Luna atau Soft Loan Economic Development Corporation Fund atau EDCF ini dibangun di atas lahan 7 hektare yang beralamat di bingkong sada dibangun dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan air bersih di kota Batam di masa depan yang saat ini pengerjaannya sudah terrealisasi sebesar 78,2% yang akan ditargetkan rampung pada akhir tahun 2020 mendatang masa pemeliharaan selama satu tahun artinya bahwa dalam masa perjalanan waktu ini ada perbaikan-perbaikan yang harus diselesaikan itu akan diselesaikan melalui masa pemeliharaan jadi kalau selesai tahun Desember 2020 berarti ada satu tahun yang harus diselesaikan jalan-jalan yang dianggap mungkin rusak kemudian ada penurunan dan lain-lain jadi kondisinya wajib dikembalikan minimal menurutnya proyek IPAL ini adalah proyek besar untuk membangun lingkungan yang lebih sehat hijau dan tertata yang akan menjadikan Batam sebagai kota modern ia menegaskan selama masa pemeliharaan dan perbaikan pengerjaan IPAL dengan dampak yang ditimbulkan di lingkungan masyarakat Sabkon dibawah PT Hansel dan pengawasan BP Batam akan menggaransi kepada masyarakat tidak adanya penghutan biaya yang dibebankan kepada masyarakat tak hanya itu BP Batam juga meminta kepada PT Hansel untuk ikut mengawasi para subkontraktor yang menangani proyek ini agar pekerja lebih baik lagi sehingga masyarakat tidak merasa dirugikan dan berjalan sesuai progres yang ada Ius menegaskan PT Hansel sendiri juga sudah memberikan sanksi pemutusan kerjasama kepada 5 subkon yang membandal diketahui pembangunan IPAL ini akan memiliki daya tampung 20.000 m3 per hari atau 230 liter per detik dengan memproduksi kompos sebanyak 18 kubik per hari yang saat ini telah melakukan pemasangan pipa dengan total panjang mencapai 114,3 km dari 11.000 pipa yang disambungkan ke rumah tangga dengan panjang sambungan mencapai 500 km Ika Ratna Dewi melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau Kita langsung selesaikan pekerjaannya Mengambil uang disimpan di Indonesia Kita tetap bisa multi-year-sia